selamat menikmati berdoa terlebih dahulu sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai selamat menikmati rabbi affir li wa liwalidayya wa lial mu'minina amin bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilma warzukni fahma wa ja'alani minas solihin amin ya anak-anak kita sudah berdoa disini kita akan belajar mata pelajaran akhidat akhlak yaitu memahami rukun iman ya anak-anak masih ingat rukun iman ada berapa ya nanti kita pelajari disini ya anak-anak ya kita memahami tentang rukun iman ya sebagai anak islam kita wajib tahu rukun iman rukun iman adalah fondasi agama islam ia menjadi dasar bangunan yang kuat dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala rukun iman ada enam perkara ada berapa nana ada enam anak islam harus hafal rukun iman rukun iman juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mari kita pelajari tentang rukun iman disini pengertian rukun iman iman artinya adalah percaya dan yakin rukun iman berarti meyakini dengan hati mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perilaku meyakini bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini iman tidak hanya terucap secara lisan saja tetapi juga harus diakini dengan hati dan diamalkan dengan perilaku sehari-hari jadi anak-anak kita tidak hanya mengucapkan secara lisan dengan perkataan seperti ini tetapi kalian juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya rukun iman ada berapa tadi? ada enam yang pertama iman kepada Allah yang kedua iman kepada malaikat yang ketiga iman kepada kitab yang keempat iman kepada rasul yang kelima iman kepada hari kiamat dan yang keenam iman kepada takdir koldo dan kolder ya diingat-ingat ada berapa anak-anak? ada enam disini jenis-jenis rukun iman yang pertama tadi apa? iman kepada Allah iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama ya beriman kepada Allah berarti kita harus percaya bahwa Allah itu ada percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini percaya bahwa Allah mahas gala-galanya jadi kalian harus percaya bahwa Allah yang menciptakan semuanya ini menciptakan alam semesta ini yang menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, semuanya Allah disini beberapa cara beriman kepada Allah SWT disini apa saja? yang pertama meyakini bahwa Allah yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta dua mengimani nama dan sifat Allah yang ketika menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya ya anak-anak ya jadi kalian harus meyakini bahwa yang menciptakan, yang menguasai, dan mengatur alam semesta ini adalah Allah dan kita harus mengimani sifat Allah kemudian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya maksudnya bagaimana? kalau disuruh sholat, sholat ngaji ya waktunya ngaji, ngaji terus menjauhi larangannya hal-hal yang jelek itu dijauhi tidak boleh dilakukan ya anak-anak ya yang kedua iman kepada malaikat malaikat diciptakan Allah dari cahaya ia adalah makhluk yang paling taat dan patuh kepada Allah malaikat selalu berkasbi kepada Allah kita harus meyakini adanya malaikat dan meneladani sifatnya kita juga wajib memercayai 10 nama malaikat dan tugasnya berikut ini jadi malaikat itu diciptakan dari apa? dari cahaya dari cahaya anak-anak ya dan kita harus meyakini kita dan juga harus percaya bahwa malaikat ada 10 disini ada 10 malaikat dan tugasnya sebagai berikut yang pertama jibril menyampaikan wahyu terus Mika'il membagi Rizki Israel menjabut nyawa Israel meniup trompet Rokib mencatat amal baik Atid mencatat amal buruk Mungkar menanyai manusia di alam kubur Nakir menanyai manusia di alam kubur Ridwan menjaga surga Malik menjaga neraka ya itu nama-nama malaikat beserta tugasnya dihafalkan ya anak-anak ya kemudian yang ketiga iman kepada kitab Allah Allah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk manusia di dunia kitab yang diturunkan Allah ada 4 ada berapa? ada 4 ya disini cara beriman kepada Allah ya disini yang A memercayai adanya 4 kitab Allah ada berapa? ada 4 yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Zabur Nabi Isa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad ya terus yang B meyakini bahwa Al-Quran yang harus dijadikan berdoman hidup kemudian memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran yaitu cara beriman kepada Allah itu kalian bisa melihat di buku paket ya anak-anak 4 kitab Allah disitu tadi buku Rukurang 1 kalian bisa melihat di buku paket ya anak-anak ya kemudian yang ke nomor 4 iman kepada Rasul Allah beriman kepada Rasul Allah berarti kita harus meyakini dan berjaya beberapa hal berikut Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar ajaran yang paling benar adalah Islam Islam adalah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad S.A.W. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad S.A.W. jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25 ada berapa? 25 ya anak-anak ya selanjutnya yang kelima iman kepada hari kiamat yuh hari kiamat kita harus meyakini hari kiamat pasti terjadi hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya kita harus mempersiapkan hari kiamat dengan terus berdoa dan meminta pertolongan hanya kepada Allah hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan semua makhluk mati hanya Allah yang hidup kita juga harus meyakini bahwa semua amal perbuatan kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat nanti orang beriman akan masuk surga sedangkan orang yang jahat akan masuk neraka ya anak-anak ya disini yang terakhir yang ke enam iman kepada takdir atau kodoh dan kodar takdir berarti ketentuan Allah Allah memiliki rasa kuasa untuk menciptakan semua yang dikendaki apapun ketetapan Allah harus diterima dengan lapang kita harus meyakini dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk hidup ya anak-anak ya itu tadi jenis-jenis rukun iman kodoh adalah ketentuan Allah tentang makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal kodar adalah perwujudan ketetapan Allah tentang makhluknya yang telah sedang dan yang akan terjadi sebagai anak muslim yang soleh kita harus mengimani enam rukun iman ya anak-anak ya kita harus yakin tentang rukun iman dengan percaya enam rukun iman kita akan mendapatkan hikmah hikmahnya apa saja yang pertama menambah ketaatan kita terhadap Allah mendapatkan bimbingan dan keberkahan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapat pahala dan dinudarinya yang kelima menambah rasa syukur dan mendapat keberkahan hidup ya anak-anak itu hikmah dari percaya kalau kita percaya terhadap rukun iman ya anak-anak baiklah hari ini kita sudah belajar apa saja yang pertama tentang pengertian iman ya terus pengertian rukun iman jenis-jenis rukun iman dan hikmah percaya terhadap rukun iman ya anak-anak dipelajari di rumah bukunya sering-sering dibaca ya sering-sering dibaca kemudian boleh mengerjakan boleh dikerjakan buat belajar di rumah selain tugas dari buku guru yang di google form itu buku yang ada buku paket kalian yang di rumah boleh dikerjakan buat belajar ya anak-anak baiklah anak-anak sudah sekian dulu pelajaran dari buku guru sebelum kita akhiri kita melafalkan surat al-asr ya anak-anak jika berdoa tangan diangkat tundukkan kepala peyamkan mata berdoa mulai a'udhu billahi min الشيطان الرجيم bismillah الرحمن الرحيم wal-asr inna l-insan l-fi khusr illa l-adhi na'amanu wa'amilu s-salihati watawasawu bil-haq watawasawu bil-shabar walhamdulillahi ya Rabbil al-alamin amin ya anak-anak cukup sekian pelajaran dari buku guru tetap semangat belajar jaga kesehatan di rumah ya anak-anak ya buku guru akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh